Nanti kan agenda berikutnya adalah tuntutan Pak, dari auditor sendiri akan menuntut maksimal atau seperti apa Pak? Tuntutan akan kita sesuaikan nanti dengan fakta di persidangan. Kita menuntut, kalau auditor menuntut nanti ada petunjuk dari Orden TNI. Jadi kita mengajukan rencana tuntutan kita berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nanti auditor menurut tinggi nanti yang akan ulangi, auditor jenderal TNI nanti yang akan memberikan petunjuk untuk tanya. Kira-kira kita tetap mengasar pada pasal 340 atau 181 saja, karena tadi terdakwa tidak mengakui kalau dia merencanakan. Sesuai dengan keantunan, dan keterangan terdakwa itu bisa dipakai dengan yang untuk dirinya sendiri. Jadi terdakwa tidak menjawab pun dipertidangan boleh. Tetapi apabila keterangan terdakwa itu bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti, itu akan menjadi petunjuk bagi kami. Jadi terdakwa boleh saja membantah semua perubatannya. Tidak apa-apa, tapi kita lihat tadi di persidangan bahwa terdakwa memang mengakui telah membawa kedua orang korban itu dengan kedua orang saksi dan membuangnya di pusatnya. Yang dibantah oleh terdakwa adalah kondisi apakah korban atas nama Handi masih hidup atau tidak. Karena apa? Kita sebagai warga negara yang tidak mempunyai kehadiran untuk menentukan apakah orang sudah mati atau meninggal, kita tidak boleh menambil keputusan. Kalau korban kecelakaan biasanya kan yang menentukan meninggal tidak meninggalnya kan dokter. Jadi yang dilakukan oleh terdakwa ini sebetulnya itu bukan kewenangan dia untuk menentukan orang yang meninggal. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!